Bagaimana Pak itu, Pak? 1,2 itu murainya kayak apa 1,2 itu? Pasti ekornya yang lewer, gacor gitu ya, Pak? Terus, terus. Terus, terus. Kalau resip, terus gimana, Pak? Tidak, ke karbonya langsung. Maksudnya gimana? Tidak, 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 tidak gitu. Saman tinggal di mana, terus penjualnya dari mana? Masnya di mana? Masnya di mana? Wah, gitu, terus, terus, terus. Burung sudah dikirim, tidak dikirim itu kan. Kalau lewat, kalau lewat kereta kan, kereta kan biasa. Saman lewat apa, mintanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, di sini tidak ada anu, Pak. Tidak ada bandara. Jadi di Jawa Timurnya mana, Pak? Gini, gini, gini. Untuk logikanya, Pak, ya. Misalkan harganya Rp1.200.000, ya. Oh, macak. Hargonnya juga nelpon. Pak, ya. Dumpa, ya. Gak enok, Mas. Iya, oke. Kan hati apa nih, Pak? Jep, mau jaman saya, kira. Separohnya itu Rp6.000. Rp6.000. Jawa ke Bekasi, naik kereta. Tidak mungkin naik pesawat. Biayanya kan mahal. Mahal. Halo? Probolinggo itu. Probolinggo itu. Pasuruan, Probolinggo itu. Kereta itu. Tidak gitu, Pak. Maksudnya gini, loh. Harganya murai Rp1.200.000. Kalau mau dinaikkan pesawat itu, kirimnya pesawat itu lebih mahal, Pak. Kalau dikalkulasi. Apa ya mungkin? Seperti itu. Anu, nomor. Tidak saman coba cek di mana. Katanya suruh pengambilannya di mana. Di bandara. Bohongin, Pak. Anu, Pak. Gini, Pak. Itu menurut saya itu mencurigakan banget ya. Kalau selama di Pulau Jawa, itu pengirimannya biasanya kereta atau bis. Kalau di luar pulau baru pakai pesawat seperti itu. Misalkan sejawa kita menggunakan pesawat, itu orang poskirimnya itu lebih mahal jatuhnya seperti itu, Pak. Terutama kalau mau transaksi, tidak gitu. Kalau mau transaksi, dicek ya, Pak, ya Facebook. Misalkan melalui Facebook. Facebooknya itu saman cek penjualnya. Coba Facebooknya siapa namanya? Tak cek kan. Tak cek. Oke, oke. Oke, ini mumpung di depan, di depan HP. Ini, Pak, didik, Mas. Di sini, Pak, pitong juta. Ini, itu kan transfer mana. Oh, ini, 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 itu kan transfernya. Ini, itu kan transfernya, Pak. Mas, totalnya saman transfer berapa, Mas? Halo, Mas. Halo, Mas. Total transfer saman? Siapa? Coba, coba. S, E. T, Y, O. Kandeng, ya? Gambarnya apa, Mas, profilnya? Mas. Enak belum, Lenggir Jepal. Pak Budi. Hai, hai. Setia Nur. Enggak ada ini, Pak. Setia Spasi Nur. Apa itu, Pak? Wow, ini, ini, ada postingan. Ya ada postingan sebentar Yusuf Widjaya juga Momentari ini Yusuf Widjaya ini Orang pulung agung ini Terotol jahat bodi victor Tinggal nerusin rawatan Ya itu ya Postingnya di Malang Mas mas Uang peternak saja kayak gitu Kulakannya 1 juta setengah belum Dapat loh kalau burung kayak gitu Saya cek Saya cek komentarnya Nyimak lokasi Nomor rekening Ya mas ini sebentar tak cek Orangnya Gambarnya Kandang penangkaran ya belakangnya Wah mas Sebentar Tapi saya cek itu Sudah foto lama ini Eh Oktober 2018 Enggak gitu maksudnya Akunnya akun 2018 Sebentar-sebentar pak Enggak gitu Ini kayaknya Sudah akun lama mas 2016 sudah aktif Mungkin punya orang Atau tiba Bola atau gimana ini ya Coba ano mas Nanti gini ngelacaknya ya Misal itu Nggak Nggak dikirim Nanti ngelacaknya Sementar Cari pertemanannya Yang sudah komentar Di profilnya Nanti sama nimboki Tanya orangnya Kenal apa enggak Seperti itu mas Oh dibohongi Jangan dulu Jangan 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 dulu Burungnya Atau kirim apa Belum Jangan lupa berapa harganya 1.200.000 kotoran per 7.000.000 sudah 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 uang, gini pak jangan diterusin pak ya jangan diterusin jangan diterusin jangan di transfer lagi jangan diterusin lagi Jangan-jangan Mas Maksud saya gini loh Saya tanyakan dulu sama-sampean Harganya Rp1.200.000 Kenapa bayar lebih mahal dari Rp1.200.000 Apa sebelumnya Anu Pak Jangan diteruskan itu Positif penipu Pak Banyak Tidak gitu Banyak yang seperti itu Terus sekarang gini Pak Ya biar tidak kepikiran Ya uangnya Dikelaskan saja Nyantai saja Terus gini Profilnya kan ada Namanya Setia Nur Gambarnya itu Hijau-hijau itu ya Belakangnya penangkaran ya Ya Itu Itu saya cek Saya cek itu Dia itu di Facebook Sudah Lama juga Terus Coba untuk ngajaknya Saman Cek Orang yang pernah komentar di dia Pak Tapi tidak ada komentarnya Cuma like-like saja Ini Apa namanya Kalau disuruh KTM Masukin kode Jangan masukin Uangnya habis Aku pernah Ini ini Anu Masin kode itu habis Uangnya Mas Saat TM ATMnya itu habis Pernah saya satu kali Coba-coba Mas Coba dicek Orangnya Setia Nur itu Musting 5 Januari Dia buat status Segeras apapun Pendidikan kami Tetap menikmatinya Dia itu kayaknya Belajar angkatan Atau apa Disitu ada orang komentar Namanya Mardianto Semangat 45 Siap Pak Bos Mardianto itu Coba saman inbox Saman inbox Kenal sama Setia Nur Apa enggak Seperti itu Jadi Temannya nanti Saman inbox semua Saman Tanya Seperti itu Siapa tahu Nanti kenal Gini aja Gini aja Rekening yang sudah Transaksi itu Enggak usah dipakai lagi Buka rekening lagi aja Uangnya diambil semua Uangnya diambil semua Buat rekening baru aja Mas Dengarkan saya Yang sudah dipakai itu Enggak usah dipakai lagi Cukup buat lagi Enggak usah ditutup buku Enggak usah ditutup buku Enggak apa-apa Kan Enggak boleh sekarang Jadi Itu biarkan Saldonya habis Dihabiskan aja Saldonya Sampai terakhir Nanti buat Rekening lagi Itu Itu Enggak usah dipakai Mas Uangnya gitu Enggak usah dipakai pengalaman Tapi Ya itu Banyak sih Uangnya sih Ya ini saya cek Dilanjutin habis itu uangnya Di ATM Sudah-sudah mas Enggak usah ditransferi lagi ya Intinya gitu Ini kayaknya Penipu dia Ngirimnya di Murebatu Tulung Agung juga Seperti itu ya Oh di Dimana-mana dia ngirimnya mas Ngirimnya dimana-mana dia Mas siapa namanya mas Saman Saman namanya siapa Oh iya Rumahnya Bekasi ya Bekasi apa mana Oh iya Disini Disini saya Teg Dia Setianur Postingnya di komunitas Banyak ini Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam postingan Termasuk di Kota Tulung Agung Ya ini postingnya Jadi dia cari mangsa Mungkin Mangsanya nanti Tidak cuma mas Ya ini Percakapan ini Saya rekam Nanti saya posting Biar buat pengalaman Teman-teman ya Tidak Maksudnya Oke oke Nanti kita upload di Youtube Ini minta izin loh ya Biar nanti teman-teman Tidak Kalau ada yang tahu informasinya Juga Ya siapa tahu teman-teman Ada yang punya informasi Seperti itu Ya ini izin tak Post di Facebook loh ya Eh di Anu Di Youtube Oke Nomornya Saman Bikte mas Saman Bikte Nomor Setia Nur Berapa Atau ya Ya tidak apa-apa Nomor Nomornya Setia Nur Berapa Nomornya Anu Berapa gitu Oke Tidak ada mas Penjual seperti itu Tidak ada Kemarin saya diminta Mau Sudah tiga kali transaksi ya Jadi Sudah kali Eh Apa ya Tiga kali transaksi itu Orang minta Data saya Tidak saya kasih Masalahnya apa Minta KTP Tidak saya kasih Tidak beli Tidak apa-apa Kalau saya Jadi pedagang itu Yang ada itu Tidak pernah ngasih Datanya Kayak KTP KKK itu Tidak ada Seperti itu Kalau saya sendiri Daripada diminta itu Tidak usah beli aja Kayak gitu Masalahnya data Facebook Sudah saya kasih Youtube channelnya Sudah terpercaya Seperti itu Kalau misalkan Dia minta data Ya Kalau saya Mending tidak usah beli Seperti itu Jadi kalau misalkan Orang kasih data Data Seperti itu Ya perlu Dicurigai Malahan mas Itu biasanya Data orang lain Itu Oke oke Jadi Ditenangkan dulu Jangan diteranfri lagi Rekening yang sudah digunakan Tidak usah dipakai lagi Nanti bisa kesedot ya Gini aja Kalau mas juga Misalkan penasaran Ada waktu Langsung saja Ke kantor polisi Tidak apa-apa ya Tidak apa-apa Cukup laporan Ke kantor polisi aja mas Siapa tahu pak Polisi punya Alat untuk belacaknya Ya Ya Oke Mas Oke Langsung-langsung Ke kantor polisi aja mas ya Langsung laporan Ke Anu Ke Iya Langsung laporan Ke kantor polisi ya mas ya Siapa tahu Bisa ada balik Eh Oke 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 gitu dulu mas ya Cepat laporan Tidak apa-apa Nanti kalau suruh bayar Pulang aja Tidak apa-apa Ke kantor polisi aja mas dulu Tidak Laporan tidak bayar Laporan tidak bayar Langsung ke sana aja Ceritakan Apa yang ada Uang saya sudah habis Gitu aja Dia tipu ini Gitu aja Langsung ke sana mas Tidak bayar Tidak bayar Tidak bayar Tidak bayar Oke gitu dulu mas ya Langsung ke kantor polisi Oke oke Langsung ke kantor polisi ya Alah mas Tidak usah Tidak usah menelapor Ke kantor polisi aja Langsung ke sana Nanti bisa di cek Nanti kita Oke gitu ya Nanti biar polisi kerjasama Dengan banknya Kalau ngusut Oke gitu dulu mas ya Hati-hati Oke hati-hati Pengalaman mas Oke mas Langsung ke kantor polisi ya Jadi ini tadi contoh orang-orang yang tertipu Ya ini saya upload Guna pembelajaran kita semua Jadi harus hati-hati Di Facebook itu harus di cek Dia pernah transaksi Apa tidak Seperti itu ya Oke Terima kasih Kawan Kicau Yang sudah melihat ini Sampai jumpa Terima kasih